Sejumlah stand terlihat di halaman SMA Negeri 2 Banjerbaasin Sabtu pagi. Pada stand itu terlihat sejumlah siswa dan siswi kelas 10, kelas 1 sedang mempraktekan karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sebelumnya mereka juga sudah mendapatkan pembelajaran terkait P5 dan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi hasil pembelajaran yang sudah mereka laksanakan selama satu semester. Kebanyakan siswa mempraktekan dengan membuat masakan atau kuliner yang selanjutnya mereka jual kembali. Tujuan adanya P5, menurut pihak sekolah bekal untuk para siswa saat lulus nanti. Tak hanya mendapat ilmu akademik, tapi juga mendapatkan bekal agar bisa berwirausaha. Hari ini SMA 2 cukup sibuk, ada 3 kegiatan sekaligus. Salah satunya adalah gelar karya, pameran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pasal E, pasal karya, kelas 10. Struktur kurikun Merdeka tersebut berbagai atas dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler, kemudian ligler. Yang kedua adalah pembelajaran kurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah untuk memberikan ruang, waktu, tempat bagi anak-anak kita untuk mengeksklusikan, mengaktualisasi proses yang mereka dapatkan selama kegiatan proyek kurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, maka kita memberikan wadah yang namanya gelar karya. Ini kita lakukan insya Allah setiap satu semesta. Seakhir semesta. Selain kegiatan P5, pihak sekolah juga membagikan raport untuk kelas 10 dan 11 di ruang sports center sambil memberikan arahan kepada orang tua siswa.